Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Marilah kita sama-sama melanjutkan belajar membaca kitab hikam Karangan Imam Ibn Atwa'ila Astakandari Kali ini kita sampai pada hikmah nomor 43 Pada hikmah nomor 43 ini Imam Ibn Atwa'ila Astakandari menuliskan Bebaskanlah jiwa Anda dari sifat-sifat kemanusiaan Anda Yaitu sifat-sifat yang bertentangan dengan penghambaan Anda Agar mudah bagi Anda menyambut panggilan Allah yang maha benar Al-Aq dan mendekatkan diri kehadiratnya Kaum muslimin rahimahumullah Pada hikmah kali ini Imam Ibn Atwa'ila Astakandari itu menjelaskan kepada kita Intinya begini Kita oleh Allah subhanahu wa ta'ala Diberi potensi untuk berbuat taqwa dan diberi potensi untuk berbuat pujur Nah jadi dengan bahasa lain kita ini punya sifat baik dan punya sifat buruk Nah kita harus bisa mengendalikan sifat buruk kita Supaya apa? Supaya kita mudah mendengar panggilan Allah subhanahu wa ta'ala Supaya apa? Supaya kita bisa dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala Kalau kita bisa meredam semua sifat-sifat buruk manusia yang ada di dalam bilik kita Maka kita akan mudah Memenuhi panggilan Allah subhanahu wa ta'ala Maka kita akan mudah menghadap Allah subhanahu wa ta'ala Tetapi sebaliknya Kalau kita tidak bisa mengatasinya Bahkan kemudian kita menuruti hawa-hawa nafsu yang jelek itu Kita akan sulit memenuhi panggilan Allah dan akan sulit mendekat kepada Allah Intinya gitu Keluarlah kamu dari sifat-sifat kemanusiaanmu Yang sifat-sifat kemanusiaan tersebut bisa menentang ibadahmu Tapi kalau kan ada sifat yunaki, obudiatik Ada sifat yang tidak yunaki Yang harus kita keluar darinya Yang harus kita atasi adalah Sifat-sifat yang menghambat ibadah kita Awan abu, khasa, jengki, iri dan sejenisnya Nah kalau kita sudah bisa mengendalikan itu Maka kita akan mudah Allah menyuruh kita sholat Kita mudah sholat Allah menyuruh kita berimpak sedekah Kita mudah bersedekah Setelah itu kita melakukan ketaatan-ketaatan Padahal kita mendapatkan ridu Allah Dan jadi orang-orang yang dekat dengan Allah Amin Rabbana taqubbal minna Innaka anta sami'ul alim Watub alayna innaka anta tawabur rahim Subhanakallahumma wabihamdika Ashadu ala ilaha ila anta Astagfiruka wa atubu ilaih Walafaminkum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh